Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Suzuki Jimny. Ini yang terbaru ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk Suzuki Jimny ini, dia lampunya ini modelnya bulat ya. Begitupun juga lampu sein. Untuk lampu sein, dia masih menggunakan buah lamp ya. Dan headlight, dia sudah menggunakan proyektor headlight. Dan dia ada lampu malamnya juga ya di sini. Tapi sudah menggunakan LED. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan headlamp washer. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan fog light. Tapi fog lightnya ini dia menggunakan buah lampu. Untuk grill mesin, dia berwarna hitam, daft ya. Dan modelnya ini dia vertikal. Dan chrome-nya ini hanya ada di lambang Suzuki. Ya, ini dia mesinnya ya. Berukuran 1500 cc. By the way, mesinnya ini sama juga yang digunakan oleh Suzuki R3 yang terbaru. Dan kode mesinnya adalah K15B. Untuk horsepower-nya sendiri, dia maksimalnya adalah 104 horsepower. Serta tosinya yang dihasilkan adalah 138 Nm. Dan penggerak rodanya ini dia adalah 4 wheel drive ya. Untuk Suzuki Jimny ini. Untuk ruangan mesin sih, dia masih menggunakan berwarna dasar. Begitupun juga untuk kap mesinnya juga sama. Menggunakan berwarna dasar. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS-nya juga ya. Ini dia tampilan samping dari Suzuki Jimny. Yang terbaru. Untuk di bagian over fender, dia berwarna hitam dock ya. Di sini. Dan velaknya ini berwarna hitam. Tapi dia singleton. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram. Lalu ban yang dia gunakan adalah bermerek dan lock. AT20 Grand Track. Yang berukuran Dream 15. Dan lampu sein dia diletakkan di fender. Tapi masih menggunakan bohlam ya di sini. Untuk cover spion pun dia berwarna piano black. Dan handle door-nya ini sewarna dengan body. Dan juga modelnya tarik. Dan ada slot kuncinya. Untuk tanki bensin dia di sebelah kanan ya. Kita membahas rem belakangnya gimana sih. Ternyata untuk Suzuki Jimny. Dia masih menggunakan tromol ya. Rem belakangnya. Ini dia tampilan belakangnya ya. Dari Suzuki Jimny. Nah ini dia tampilan belakangnya. Dia lebih mengotak dari Jimny generasi pertama. Sampai Jimny generasi sekarang pun modelnya begini-begini aja. Tapi lebih modern ya. Sekarang untuk antena dia modelnya sharp pull. Lalu dia ada divogernya juga. Dan Heightmon stock lamp. Dan ada air wiper-nya juga. Lalu wiper-nya dia nggak di cover. Dan ini dia ban serapnya dia di belakang pintu ya. Untuk Suzuki Jimny ini. Untuk lambang Jimny All Drip. Dan juga Suzuki-nya ini dia modelnya timbul. Dan ini untuk handle door-nya dia modelnya tarik. Tapi sewarna dengan body juga. Untuk lampunya dia ini menggunakan bohlam semuanya ya. Baik lampu rem, lampu sein, dan juga lampu mundur. Dan dia sudah dilengkapi dengan mata kucingnya juga disini. Dan mobil ini nggak ada kamera mundurnya. Untuk Suzuki Jimny ini membuka bagasinya pun sudah dilengkapi dengan hidroleknya juga ya. Dan ini dia bagasinya ya. Dia sih kalau mau naruh koper tuh enaknya. Kucing barisan kedua aja tuh dilipat. Karena kenapa? Karena kalau misalnya model kayak gini tuh takut maksain gitu duduk di barisan kedua ya. Tapi by the way, mobil ini sih rata-lanta ya. Kalau misalnya barisan kedua kita lipat. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 outlet-nya juga ya disini. Yang berukuran 12V 120W ya disini. Lalu untuk storage area. Dia ada ya di bawah sini. Nah ini dia storage area-nya. Nah ini dia door trim dari Suzuki Jimny. Terutama di bagian pengemudi. Dia tuh tipis banget ya. Dan bahannya ini masih plastik ya. Yang berwarna hitam. Dan dia ini belum dilengkapi dengan cup holders ya baru storage area dan speaker. Ini untuk hand grip-nya. Disini. Dan ini untuk handle door. Dia sudah dikasih chrome. Dan ini untuk central lock-nya. Untuk jog-nya sendiri. Dia ini menggunakan fabric yang berwarna hitam ya disini. Untuk pengaturan posisi dia ada reclining. Dan juga ada sliding ya disini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan apalaya juga. Walaupun dia mobil produksi 2021. Untuk Jimny ini sudah dilengkapi dengan headlamp washer. Ini tombolnya. Dan ini untuk headlight leveling. Dan ini untuk pengaturan kaca spionnya ya disini. Ini untuk membuka maupun menutupnya. Nah ini dia kuncinya ya. Untuk Suzuki Jimny. Kalau gitu saya akan nyalakan mesin ya disini. Kuncinya sudah dimasukin. Ada bunyinya juga. Kalau gitu saya akan nyalakan ya. Dan dia ada animasi Suzuki-nya juga. Untuk di head unit. Kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya. Oke daripada panas. Mending kita nyalakan AC aja. Nah ini dia untuk tuasnya dia ada disini. Untuk pengaturan kipasnya ya. Ada cincinnya disini. Dan ini untuk front divogar. Re-divogar. Lalu ini informasi tentang AC ya. Dan ini untuk pengaturan suhu. Nah ini untuk rimnya. Dan ini untuk tombol auto AC. Lalu ini ada tombol AC mode. Dan ini untuk kesempuran udara. Ini untuk open close air-nya. Dan ini dia head unit ya. Dia menggunakan bermerek GVC ya. Dan disini dia ada radio. Nah ini tombol home-nya. Disini dia ada weblink. Bluetooth audio. USB. Radio. Power off. iPod aux in. Lalu juga ada Spotify. Audio. Dan ini untuk mematikan layar. Tapi audio pun menyala. Dan ini untuk setting-nya. Dan ini adalah untuk mengatur. Ini ya. Kaca jendela penumpang bagian depan. Nah ini untuk jendela pengemudi. Dan ini heel descent control ya. Dan ini untuk mematikan stability control. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan storage area. Dan juga ada port outlet lagi disini. Yang berukuran 12V 120W ya disini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan USB portnya juga ya. Dan untuk transmisi dia 4-speed automatic transmission. Dan ini untuk pengaturan 4x4-nya. Untuk handbrake dia modelnya mechanical. Dan ini untuk storage area. Lalu juga ada cup holders. Dan ada kotak P3K. Nah ini untuk setirnya sama ya. Kayak Suzuki R3. Ataupun Suzuki model-model sekarang. Dia sudah dilengkapi dengan power steering. Dan ini bunyek klaksonnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag. Nah ini sudah ada. Dan disini ada pengaturan telepon dan bluetooth. Lalu juga ada pengaturan head unitnya disini. Dan juga ada cruise controlnya juga. Dan kita beralih ke MID. Dia ada apa aja ya disini. Dia ada konstitusi bahan bakar. Lalu konstitusi bahan bakar secara rata-rata. Dan ini jarak tempuhnya. Dan ini secara real time ya. Khusus konstitusi bahan bakarnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan outside temperature. Dan ini ada jamnya. Dan optitron ya mobil ini. Yang berwarna merah. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan tilt saja. Tapi kalau telescopic sihannya dia belum ya. Untuk Jimny ini. Dan ada storage area. Dan ini untuk pegangan ya sebenarnya. Dan ada lacingnya juga. Ini dia door trim di bagian penumpang depan. Sama kayak di bagian pengemudi. By the way jok di fabrik ini modelnya kayak begini ya. Nah ini dia untuk sun visor. Dia sudah dilengkapi dengan tarok e-toll ataupun kartu pun yang lain-lain. Dan sudah dilengkapi dengan cermin. Dan ini untuk lampu kabinnya ya disini. Dan sun visor lagi ada lagi. Dia ada cerminnya juga. Dan tempat narokok kartu. Lalu juga ada day night view nya juga untuk spion. Untuk saklar disini dia ada saklar buat lampu sen ya disini. Dia sudah one turn signal. Dan juga ada saklar buat fog light nya juga. Dan disini ada saklar wiper depan dan belakang. Oh iya saya lupa kasih tau kepada kalian semua. Ini dia sudah dilengkapi dengan hazard light. Nah sekarang saya berada di barisan kedua Suzuki Jimny. Dan tinggi badan saya 171 cm. Kalau misalnya ini dimajuin sih ini gak masalah ya. Dan bagaimana dengan headroom nya? Ya kalau masa headroom sih ini mah gak masalah ya. Luas banget ya untuk Jimny ini. Nah di belakang sini dia sudah ada tempat narok dokumen. Dan begitu pun juga di bagian eh ternyata disini gak ada. Untuk headrest di semua sisi dia bisa dia adjust. Dan di kanan di kiri ini masya Allah storage area itu gak ada ya. Untuk Suzuki Jimny ini. Dan di barisan kedua sudah dilengkapi dengan headrest nya juga. Tapi bisa dia adjust juga. Dan ini untuk lampu kabinnya ya. Di sini. Di belakang. Dan dia sudah dilengkapi dengan hand grip. Tapi hand gripnya ini modelnya fix ya. Nah ini dia ya penampakan dari kalau misalnya kursi ini dimajuin. Saya legroomnya dapet ya. Nah ini dia tampilan. Cockpit nya juga dashboardnya ya. Ini sih masih campuran retro dan modern ya. Untuk Suzuki Jimny ini. Dan Jimny ini untuk set belt. Pengaturannya masih fix ya di semua posisi. Nah ini untuk tampilan dashboard dari sampingnya. Iya sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.